oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman mata jalan kali ini kami akan membagikan tutorial Adobe Premiere berseri ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa belajar editing video ya ini tetap ya teman-teman ya Oke teman-teman bagi teman-teman youtuber yang pemula ya atau para editor video yang pemula simak kami dan jangan lupa like and share ya teman-teman ya subscribe like and share Oke kali ini kita akan membagikan cara import file dalam video editing ya ini tutorial nomor 2 nih Adobe Premiere Pro CC Oke teman-teman langsung saja ke TKP Oke teman-teman eh di sini saya akan di sini saya sudah ada ya teman-teman ya sudah ada istilahnya project yang dari satu project yang dari satu ya teman-teman ya Nah di sini coba kita import video ya jadi kalau kita meng-import video kita harus punya potongan video ya juga bisa menyertakan file lain sebagai pendukung musik atau apa istilahnya ini aset lah disini project ya nanti kita ambil di sini misalnya video audio desain grafis atau efek yang dibuat dari Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop teman-teman itu untuk meng-import file Hai Anda bisa teman-teman bisa sebagai gini ya kita ketip media browser ya di sini kita ketik media browser sorry disini di project ya kita ketik media browser nah disini kita klik sebelah sini teman-teman di sini ada tanda apa nih ya tanda petunjuk ya kan kita klik sebelah sini atau teman-teman bisa kelihatan begini juga akan ada keluar masing-masing ya tapi teman-teman bisa ke media browser klik nah disini keluar akan keluar teman-teman direkturnya teman-temannya gitu ya foldernya temen-temen ya Nah di sini teman-teman bisa mencari ya buka drive-nya atau foldernya yang berisi footek atau file pendukungnya teman-teman misalnya saya akan ada di sini F ya teman-temannya ada di di F tapi saya ambilnya yang di saya sudah taruh ya ya teman-temannya di Hai video editing nah ini teman-teman ada lagi di video editing nah sini bisa teman-teman begini juga nah di video editing terserai mau disini mau disini ini ini lebih enak kali ya teman-teman ya di klik aja nanti di klik aja di folder atau local drive mana yang teman-teman mau sini ini misalnya di F ambil yang Hai video editing nah terus ambil yang kalau saya rekam ya Nah di sini ambil yang contoh video Hai nah disini ada teman-teman contoh video nah teman-teman bisa ngelihat gambarnya videonya ini saya mau ambil contoh video nah 123 ini sudah ada nih temen-temen ya eh sosnya ya jadi temen-temen Hai kalau mau gunain teman-teman tinggal klik dua kali-kali aja tuh agak masuk ke sini teman-teman masuk ke sini itu tahap selanjutnya terus selanjutnya teman-teman drag di panel timeline Hai ya kan terus di drag bisa teman-teman pindahin ini ya Nah nah ini bisa sih teman-teman sudah bisa sih Nah ini teman-teman bisa sih ke habis itu Hai bisa ke teman-teman ambil videonya aja ke timeline ini timeline ya ke square-nya Hai agak lama ya teman-teman ya karena berat teman-teman Oh tuh berat ya teman-teman ya Nah ini Hai nah teman-teman kalau mau mengedit ada teman-teman nih kita cut dulu ya kita ulang lagi ya kalau mengedit nih misalnya mengedit terlalu tinggi ininya nah teman-teman mau ambil sini ambil kurung buka sampai disini misalnya sore ini ke sini sampai ininya saya ambil untuk menekan kurung tutup teman-teman cuman mau ambil ininya aja teman-teman bisa ambil sini saya bisa taruh disini di timeline nah ini Hai ambil yang bagusnya aja istilahnya dikata istilahnya dipotong ya teman-teman teman-teman ya Nah ini ini sudah ada teman-teman ya sudah ada ya selanjutnya timeline terus secara ini dia akan mulai di satu kalau mau letaknya disini teman-teman bisa pakai ini klik sebelah kanan mouse-nya teman-teman diripel delete nanti akan ada pembahasan lebih jauh teman-teman Hai gitu teman-teman ya jadi terus ke ke Hai sudah bisa ya teman-teman ya Nah setelah itu teman-teman mau ambil apa lagi bisa mengambil misalnya disini saya punya musik ya Hai ikan belum ada musiknya oke teman-teman ya belum ada musiknya jadi teman-teman bisa ambil disini Hai misalnya contoh nah ini misalnya ini ya temen-temen ya ambil ya ini mata jalan musik teman-teman bisa klik dua kali nah dia akan naik ke atas nah teman-teman mau ambil yang mana teman-teman mau ambil klik nah sampai yang mana sini misalnya nah ini teman-teman mau ambil bisa saya masuk ke sini nah ini kebulan terlalu gede nah nanti teman-teman bisa dipotong potongan ini nanti select terus ini di delete akan ada pembahasan nanti berikutnya teman-teman ya tapi ini aja nah ini kan ada ya teman-teman ya Nah itu teman-teman kita ulangi lagi jadi kalau mau temen-temen nah nah itu ya teman-teman cara apa namanya memasukkan gambar ya import file ya jadi yang ditekankan disini ini tadi sudah step berapa ya step untuk cutting masukin ini nah ini cara importnya disini teman-teman di media browser ini ya media browser teman-teman bisa cari nanti ini cara importnya ke sini nanti klik dua kali masuk ke source-source ya nanti bisa kita edit kita ambil kita cut kita bisa masukin ke dalam timeline nah disinilah video jadi kita bisa melihat di programnya gitu ada lagi teman-teman ini kita kita bisa apa namanya eh nanti speed durasinya saya biasanya enaknya 30 jadi kelihatan kayak cinematic ya nah ini kekecilan ini teman-teman ya tinggal dikat kita teman-teman ambil musiknya ambil musiknya bisa jadi ini ambil coba sini nah ini kebesaran ya teman-teman ya jangan lupa tadi kalau pengen gampang ini tadi pakai gini Ripple ya dia akan langsung ke ujung nah teman-teman disini sampai disini teman-teman bisa klik ini cut nanti akan ada ya razor ya nanti ya karena ada nanti razor sebagai ini nah disini teman-teman ini merah teman-teman nanti ada lagi namanya squeeze render out nanti teman-teman jadi nggak patah-patah nanti akan akan ada belakang mempelajari ke depan nanti otis ini aja biar teman-teman senangnya ya nah kalau Adobe Premiere lengkap ya temen-temen lengkap banget lengkap dalam ngedit-ngedit video saya sih paling bagus dari VSD saya suka ini suka Adobe Premiere banyak yang bisa kita lakukan Adobe Premiere menyimpan ya di teman-teman tadi untuk kali ini kita membahas tentang cara memasukkan file atau import file kita nge-import file untuk mengecekkan suara nanti akan ada tutorial berikutnya teman-teman Oke teman-teman mudah-mudahan teman-teman mengerti tentang ini ikuti terus channel kami ini daripada anda teman-teman khusus ya langsung di sini tidak bayar free teman-teman Oke teman-teman sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa mata jalan liat-teman liat-teman